Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan jumpa kembali dengan Jules Star Toys kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara perakitan sepeda family Prego dengan tipe tipe berapa ini tipe F362 masalah seperti ini disini ada 4 piece ini 1 2, 3, 4 di bawahnya lagi 4 ini warna warna diru ini ada kodingan lagi 362 seperti ini ini ada kanopi dorongan belakang sekaligus jika pun ngerotongnya ini untuk pijakan kanopi ini untuk sektibel atau alas sekti badan ya ini stang sekaligus salat musiknya disini part untuk bagian depan ya ban dan belakang keli kanan tanjang belakang sekaligus baut atau penyanggah ban belakang keli kanan ini untuk joknya joknya ini ini sudah bisa diputar ya diputar menghadap ke belakang ini dan ini rangka utama sepedanya rangka utamanya disini apa lagi ya dan ini manual booknya manual book atau buku tertentu cara prakitannya udah habis segala lagi sekarang kita ke tahap perakitannya ya perakitannya seperti apa ini perakitannya mudah ya tanpa alat-alat tinggal dicocok-cocokin aja posisinya tinggal cocok-cokin aja posisinya ini tanpa obeng tanpa tang pokoknya tanpa alat kunci ya tahap awalnya pemasangan ban belakang kiri kanan ini ban ya sama penyangganya nih ini sebelum kita masukkan disini kita kasih ring plastik dulu nih nah seperti ini setelah itu kita masukkan disini dan yang disini tinggal kita tutupkan lubang yang ingin aja tinggal dorong aja ya seperti ini masukkan dorong nah ini ini udah ngunci udah otomatis ngunci sebelahnya pun cara pemasangnya sama ya setelah itu kita ketahak pemasangan roda depan sekaligus segitiganya ya habis yang ini kita masukkan ke lubang yang ini melalui bawah melalui bawah nah seperti ini jika sudah terpasang setelah itu ke tahap pemasangan setangnya ya setangnya ini dan pemasangannya tinggal masukkan saja dan ini alat kunci kita tekan setelah masuk dia penuh otomatis terkunci ya seperti ini jadi pemasangannya mudah jika ingin setangnya lebih pendek lagi pemasangannya kita pindahkan ke bagian bawah nah seperti ini setelah itu yang ini kita kunci lagi kita putar nah setelah selesai kita ketahak pemasangan joknya atau kursi belakang ya ini alat kunci yang ini kita buka dulu semua kita buka semua ini kan ada empat ini dua tiga empat kita cocokkan ke lubang yang satu dua tiga empat tinggal masukin aja seperti ini ini yang bawah tempat ini kita cocokkan ke lubang ini kita bawa lagi dari bagian bawah ya ini bawa yang ini cara mencangkan terpakai tangan aja juga udah kuat nah setelah joknya terpasang kita ke tahap pemasangan septibel atau alat perlindung badan ya yang lingkar ini yang menunjol ini dan ada tujuan ke depan kita cocokkan ke yang tercoh seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini dorong ke bawah nah ini udah tomates terpasang ya cara pemasangan sebelahnya pun sama tinggal kita cocokkan aja seperti ini setelah itu kita ke tahap pemasangan rangka untuk kanopi ya jadi ini rangkanya nih ini sebelum kita pasang ini kita jangan lupa kita kasih bantalan bagian kepala belakang ya supaya si anak lebih nyaman makainya ya pantas seperti ini kita masukkan saja mulai seperti ini oke nah setelah terpasang seperti ini baru kita kita gabung ke bagian rangka utama sepeda ya cara masukin ya ini kita masukkan ke lubang sini ini kita tekan kita dorong sampai masuk ke sini pengunciannya seperti ini kita dorong nah ini sudah masuk ini otomatis terkunci sekarang kita ke tahap pemasangan kanopinya ya nah besi yang ini kita masukkan ke lubang yang ini nih ini caranya sama seperti yang tadi ini kita tekan supaya masuk kita tekan ke bawah nah seperti ini sebenarnya terpasang ya kanopi sudah terpasang setelah itu kita ke tahap pemasangan dorongan belakang ini dia nih dorongannya ini 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 sudah kita sambung ke sini ini jangan lupa kita lepas ya karena kalau tidak dilepas ini nggak bisa dipasang ini kita lepas karena ini hanya perlindung saja ini nggak ada kesinya ibarat kata ini segel segel untuk dorongannya ini buang aja setelah itu kita pasang disini kita dorong ke bawah nah ini kita tekan lagi agak bisa masuk seperti ini ini posisi ini harus di atas ya ini sebagai kunci dorongan sekarang kita pasang dorongannya ya disini rotornya kita pasang disini masukkan nah setelah terpasang lalu kita sambung ke sini kita masukkan yang ini masukkan ya sekarang itu kita kunci makanya kunci lagi ini sudah terpasang maka dorongan belakang sudah berpunyi seperti ini ya setelah itu kita pasang sekonjoknya ini caranya kita masukkan aja kesini ini setelah ini terpasang ini sudah masuk ini kita masukkan ya ini kita kunci lagi setelah itu setelah itu apalagi ya oh iya keranjang belakang nih keranjang belakang juga ini kita lepas seperti ini ini kita lepas setelah itu kita cucukkan kesini nah ini ada lubang disini ada lubang nih ini baru kita kunci disini sampai ke ranggung utama ya ini sudah masukkan sampai kencang ya setelah itu kita tutup ini ya tutup pelaknya nah perakitannya sudah selesai dan dorongannya sudah di fungsi dan musiknya seperti ini kita tekan mati kita tekan lagi musiknya ganti dan dan kursinya bisa diputar dan kursinya bisa diputar menghadap ke belakang ya dengan cara menekan tombol ini nih tombol merah bagian bawah tekan sambil diputar nah seperti ini nah ini sudah posisi kursi sudah menghadap ke belakang nah seperti ini nah seperti ini jadi jalan-jalan atau JJS jalan-jalan sore bersama anak sambil menyuapin enak mendorong sambil menyuapin ya tapi anak seperti ini seperti ini dan ini masih ada lagi nih pamil shoger yang bergerakit ya shoger 8101 hati selamat menikmati selamat menikmati